Tukang beca di Deli Serdang, Sumatera Utara ke pergok keluarga membawa bayat di dalam gerobak. Peristiwa mayat wanita di atas gerobak beca motor tersebut kemudian membuat geger Deli Serdang. Dikuti bilet tribun medan, mayat perempuan ini dibawa menggunakan beca motor oleh dua pria, di mana satunya mengendarai sepeda motor dan satu lagi mengendarai beca. Pria yang membawa sepeda motor memakai kaus panjang berwarna hitam, topi dan memakai masker. Mayat wanita ini terlihat tergeletak di atas beca ditutup kain berwarna hitam. Kepala Dusun 7A Desa Manunggal, Kecamatan Labuan Deli, Marlina, mengatakan, peristiwa itu berlangsung pada Sabtu 4 November sekira pukul 11 siang. Saat itu, satu pria mengendarai motor dan satu lagi membawa beca barang, datang ke pemukiman warga dan hendak meletakkan seorang mayat perempuan di sebuah rumah kosong. Rupanya tetangga sebelah rumah kosong memergoki keduanya, sehingga warga menanyakan apa yang hendak mereka letakkan. Setelah dilihat ke beca, ternyata ada sosok perempuan tergeletak di atas beca. Tak lama setelah ketahuan, warga pun ramai berdatangan. Namun, satu pria lainnya berhasil melarikan diri. Ketika dicek warga, pada wajah wanita tanpa identitas itu ditemukan sejumlah lebam-lebam. Menurut informasi yang didapat warga dari salah satu pria yang membawa mayat, wanita ini merupakan pasangannya. Mereka baru selesai dari sebuah kafe. Namun sayangnya belum dijelaskan secara rinci mengenai hal itu. Terkait hal tersebut, gasat reskim pores pelabuhan berlawan. AKP Zikri Muawar mengatakan mayat wanita itu berhasil ditemukan kembali. Namun demikian, dia belum menjelaskan di mana ditemukan dan bagaimana wanita itu tewas. Dia juga belum bisa memberi keterangan lebih lanjut apakah sopir beca barang dan pria yang sempat mengaku kekasih wanita itu turut diamankan atau tidak. Sampai saat ini, polisi masih mengumpulkan informasi berkaitan identitas korban serta mencari keluarganya. Mayat wanita ini pun akan segera diotopsi guna mengetahui penyebab kematiannya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!